Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat dimanapun berada Kang Yan Guru pada sore hari ini akan mendatangi dukun yang bernama Abah Karim jadi Abah Karim ini sahabat-sahabat menyantet tega menyantet ya ibu kandungnya jadi dukun ini adalah dukun suruhan dari Asep sahabat-sahabat si Asep ini membayar dukun untuk membunuh ibu kandungnya sendiri ini si Abah Karim sedang melakukan ritual langsung aja kameramen kita datangi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum maju kameramen Assalamualaikum apa benar ini dengan yang bernama Abah Karim sedang apa ini Abah Karim disini saya sedang membunuh orang tuanya disuruh sama anaknya jadi ingin warisan bentar dulu bentar dulu jadi Abah Karim ini disuruh oleh yang bernama si Asep betul menyantet ibu kandungnya supaya ibu kandungnya meninggal dan warisannya cepat diberikan oleh Asep begitu anda dibayar berapa sama Asep 3 juta murah sama 3 juta sahabat-sahabat suruh menyantet nyawa orang ini dukun geblek yang seperti ini sekarang mohon maaf kedatangan saya ke sini Abah Karim saya datang ke sini satu silaturahmi dan yang kedua disini mengingatkan Abah Karim hentikan ritual santetnya saya tidak bisa enggak bisa enggak bisa bagaimana enggak bisa harus bekerja sini harus bekerja bekerja bagaimana maksudnya bekerja untuk disuruh orang untuk kerja apa tidak dengar bicaranya agak keras gimana kerjanya itu untuk nyantet orang oh berarti anda adalah dukun santet yang suka dibayar orang untuk membunuh orang lain sekarang begini ini perbuatan yang sangat biadab ini perbuatan yang sangat keji apalagi anda disuruh oleh yang bernamanya oleh yang oleh si Asep mohon maaf sahabat-sahabat jadi Abah Karim ini disuruh oleh si Asep si Asep ini punya ibu jadi Asep ini niatnya tujuannya untuk membunuh ibunya sendiri ibu kandungnya sendiri supaya warisannya ini jatuh ke tangan si Asep biadab ini sahabat-sahabat jadi kerjasamanya dengan Abah Karim ini dukun biadab ini udah sekarang begini aja saya ingatkan anda anda berhenti ritualnya saya tidak berhenti berhenti karena saya itu suruhan orang jadi untuk nyantet orang sekarang begini saya ingatkan satu kali lagi nih anda berhenti atau tidak tidak kalau anda gak mau berhenti akan berurusan dengan saya akan saya acak-acak ritual anda silahkan kalau bisa dihadap saya kecak-acak gak terima kamu yaudah kalau gak terima silahkan maunya apa mau duel aja mau duel saya mati saya sudah ini apa ini ritual-ritual apa ini mohon maaf saya gak sopan sama orang tua tapi kalau sudah begini berarti anda sudah menjadi urusan dengan saya anda mau duel sama saya ya terserah anda saya gak terima tempat saya di lokasi saya ini harus diacak-acak sama dia yang paling berhadap anda tidak terima gak terima terus anda maunya apa mau duel aja mau duel silahkan saya juga anda ini tua-tua ini biadap anda dibayar uang 3 juta mau membunuh orang anda dipikir anda coba kalau seandainya anak anda disantet meninggal gimana rasanya sakit ya makanya itu anda jangan mau seperti itu tapi saya akan kerja kerja yang bener bos ini bukan kerja namanya yang begini apa kerja kalau begini kerja itu macul kerja itu ngaduk kulit bangunan itu namanya kerja panas gitu anda ini punya ilmu malah digunakan yang tidak baik anda gimana panas itu kalau kerja di sawah itu macul itu panas capek kalau ini kan enggak enak aja kamu ngomong mau berhenti gak enggak saya mau gak berhenti sekarang juga siapa saja yang mau mengalang lagi saya duel sama saya anda mau duel yaudah ayo maju silahkan diingatkan baik-baik ente malah ngeyel anda bangun bangun mohon maaf saya tidak sopan dengan orang tua kelakuan anda ini sudah aneh-aneh ini inilah manusia-manusia akhir jaman seperti ini silahkan dan sekali lagi ngomong mau memberikan sama saya saya gak terima kamu diserang sama saya ayo maju kamu maju ayo keluarkan dikatanya itu kamu itu berani ya saya yang berani santai bos belum apa-apa bos saya bos masih ngotot ente bos itulah jangan coba-coba sama ayo maju ayo sini kacak-kacak 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 ritualnya ini apa ini apa ini ngetrima ayo ngetrima maju maju sini ayo bangun bangun saya saya meluarkan naibu andalani ya keluarkan saya punya andalani saya tidak segan-segan mau menunuh kalian ayo bangun 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 saya yang paling di jaya di dunia ini kalau berani maju kalau Allah 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 untuk pemesanan produk yang guru bisa melalui COD dari aplikasi Shopee klik Shopee lalu cantumkan disitu Iyan guru Iyan guru lalu klik disitu ada produk ya disitu ada produk tinggal pilih jamur rukiah madu rukiah air keromah madu tunggal sapu tangan asma iyan guru sorban laduni iyan guru atau air zam iyan guru insya Allah disini produk produk iyan guru bisa mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non medis dan disitu ada garam asma untuk pelarisan usaha oke terima kasih bagi yang mau pesan melalui COD silahkan klik di Sofi iyan 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 guru iyan guru bangun ente ha ha ampun ampun ya udah dari tadi ente ngomong ampun gitu udah beres urusannya Ustua ira aja men santet-santet waduh emangnya waduh disantet ira ira gelembeli Aduh ampun jangan ngelakukan perbuatan-perbuatan seperti ini bos punya ilmu itu gunakan yang baik jangan buat nyantet-nyantet orang jangan buat ngezolimi orang dibayar besar enggak tiga juta rupiah sudah mau membunuh nyawa orang ente ini ha namaning baiki wongki udah berapa tahun anda menjadi ritual santet ini ha sudah lama udah lama sudah lama udah berapa tahun ha puluh lebih lah puluh sepuluh tahun anda ini umur anda berapa 70 lah 70 tahun waduh anda udah tua bertobat ke jalan yang benar jangan melakukan memberikan contoh ke generasi muda yang tidak baik melakukan sebuah ilmu hitam kesesatan santet-santet seperti ini jangan seperti itu paham mulai sekarang kamu akan saya cabut ilmunya dulu biar ilmu kamu nggak bisa dipakai lagi nantinya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asgili dalimin bidalimin wa akhrijna min baylim salimin Wa ala Ali supongzi Bismillah sporadzione Bismillahirrahmanirrahmanirrahim waj pesanan madu rukiah Ian guru hasil untuk mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non-medis sekarang madu yang sedang viral ini bila mana membeli satu madu akan mendapatkan bonus kris kiai semar hasil dari kris kiai semar ini satu untuk jaga diri dari orang-orang jahat dan yang kedua untuk pelarisan usaha yang ketiga untuk kewibawaan dan yang keempat bisa untuk penangkal santet tenuk guna-guna sihir apapun dan masih banyak khasiat dari kris kiai semar ini sini ya astagfirullah aladzim terlalu kita cek dulu tapi sudah tidak berdaya sahabat-sahabat mungkin tadi dia itu tidak tahu kenapa hodamnya keluar mungkin ya tiba-tiba dia bangun jatuh lagi sahabat-sahabat biarkan saja biar orang-orang yang seperti ini kita jangan sampai terpengaruh meminta kepada yang namanya dukun sesat seperti ini apalagi kita sebagai anak kandung janganlah diri kita ini tega mau membunuh ibu kandung sendiri awdubillahimindalik sangat dosa besar ayo kameramen kita cari lokasi lagi untuk penghancuran para dukun-dukun santet ya astagfirullah aladzim oh ya jadi bagi sahabat-sahabat dimanapun berada janganlah diri kita ini seperti yang bernama asep si asep ini tega-teganya dia ini ingin membunuh ibu kandungnya sendiri si asep ini sudah menjadi anak yang biadab anak yang durhaka kepada orang tua jadi sahabat-sahabat jangan sampai diri kita melakukan sebuah dosa kepada kedua orang tua kita karena ridho Allah adalah ridho orang tua kita ya intinya seperti itu sesusah apapun diri kita semiskin apapun diri kita kita harus bisa membahagiakan kedua orang tua barang siapanya barang siapa manusianya yang bisa membahagiakan kedua orang tua maka insyaallah iyo imil kiamah nanti kita akan diberikan suatu safaat oleh baginda besar nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam diberikan suatu tempat yang layak diberikan suatu surga menunggu kita sahabat-sahabat karena kita bila mana sudah mampu untuk membahagiakan kedua orang tua bahagiakanlah semampu kita bila mana diri kita miskin harta tidak punya harta tapi diri kita ingin membahagiakan orang tua maka orang tua kamu patuhilah perintahnya bila mana orang tua memerintah kamu maka kamu harus patuh bila mana orang tua memberikan suatu arahan patuhilah orang tua kamu dengan cara seperti itu pun maka insyaallah orang tua kita akan bahagia bila mana diri kita sebagai anak bisa membahagiakan kedua orang tua maka diri kita akan diberikan suatu kesuksesan dunia dan akhirat sahabat-sahabat ingin kaya sahabat-sahabat ingin menjadi orang yang sukses di dunia ilmunya apa? taat saja kepada orang tua jangan diri kita ini zolim kepada orang tua siapapun manusianya yang zolim kepada orang tua yang membantah perintah kedua orang tua maka hidupnya tidak akan mendapatkan suatu kesuksesan di dunia dan akhirat intinya seperti itu sahabat-sahabat kunci sukses bahagiakan orang tua dulu senangkan orang tua dulu walaupun kita tidak punya harta tidak punya apa-apa untuk memberikan orang tua tapi diri kita masih mempunyai tata kerama menyenangkan kedua orang tua dengan cara bahasa kita yang sopan bahasa kita yang baik yang lembut bila mana orang tua kita memerintahkan kita atau menyuruh kita patuhilah apalagi kita setiap hari jumat, setiap malam jumat mau mencuci kaki kedua orang tua kita maka insyaallah surga dan dunia akan memberikan kepada diri kita ini suatu keselamatan dunia dan akhirat kesuksesan dunia dan akhirat itulah perjalanan hidup di dunia sahabat-sahabat jadi begini sahabat-sahabat ya disini Kang Ian Guru insyaallah akan membangun pada pokan atau majelis cikir ya dan nanti insyaallah bagi sahabat-sahabat yang sekarang atau kapanpun dalam 24 jam Kang Ian Guru siap untuk menerima tamu bagi yang mau datang silaturahmi pada pokan Kang Ian Guru tidak dipersilahkan dengan hubungi nomor admin 08-78-8452-7523 seperti itu sahabat-sahabat bagi yang mau silaturahmi monggo silahkan insyaallah akan Kang Ian Guru terima dalam 24 jam dari manapun yang mau silaturahmi yang mau pengobatan silahkan datang saja dan yang mau pesan seperti madu rukia, jamur rukia, air karoma silahkan sahabat-sahabat bisa hubungi nomor admin 08-78-8452-7523 pesan Kang Ian Guru intinya selalu tetap bahagiakanlah kedua orang tua kita senangkanlah kedua orang tua kita maka insyaallah diri kita akan diberikan sukses dunia wal akhir amin amin ya rabbal alamin marilah sebelum kita matikan lab Kang Ian Guru alangkah baiknya marilah kita membacakan sholat bersama-sama mudah-mudahan diri kita di hari kiamah nanti diberikan syafat oleh peginda besar Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam amin amin ya rabbal alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa asgili dalimin bidalimin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa asgili dalimin bidalimin wa ahri jenamim baynihim salimin wa ala alihi wa ala alihi wa sahamihi azma'in robbana adina fi dunya hasana wa fil ahi wa rahati hasana wa kinna aza banar sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kang Ian Guru disini memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana di konten-konten Kang Ian Guru ini ada ucapan-ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja menyinggung hati sahabat-sahabat Kang Ian Guru memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kebenaran sesungguhnya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala kesalahan datangnya dari diri saya sendiri saya Kang Ian Guru kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton